Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Tutorial Cara Buat Akun Dan mendapatkan latihan kompetensi PBGP, PPK, TPC di MOS tahun 2023 Sebelum kita sampaikan tutorialnya Menizin kami membawakan sebuah pantun terlebih dahulu Kuah ketupat iwak haruan Lamang kandangan lawan dodor Jangan lupa tersenyum kawan Bulan depan tokennya double Kita lanjutkan teman-teman Apa itu PPK, TPC? PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak sederhana Yakni bersifat operasional, rutin, standar, dan atau berulang terrepetisi Pelatihan kompetensi PBGP bagi P3K, TPC Dilaksanakan dengan model pembelajaran Masif, open, online, kurs, taumuks, dan blended learning Jangan cik jadwal pelatihan Linknya kami tampilkan di bawah di skripsi video kami ini Coba sambil kita perhatikan saja teman-teman Kita aksis linknya untuk mencik Terlebih dahulu apakah jadwal pelatihannya tersedia Untuk PPK, TPC ini teman-teman Tersedia masih Jadwalnya disini Pelatihan dilaksanakan pada 6 Oktober sampai dengan 5 Desember 2023 Pendaptaran peserta sampai dengan 1 November 2023 Berarti ini teman-teman masih ada waktu Sekitar 2 minggu untuk melakukan pendaptaran Cara pendaptarnya teman-teman Bisa lewat langsung gabung disini Klik gabung sekarang Atau nanti teman-teman bisa lewat linknya Yang ini https pbhdm.kpp.guduid Coba kita aksis yang lewat sini saja Langsung lewat linknya Atau nanti bisa klik gabung sekarang Sama saja teman-teman Kami contohkan lewat linknya saja Kita klik buat akun Bagian ujung Di sini ada pilihan untuk akunnya Indupidu LPPBG Instansi Admin Instansi GIP PBBG Biasanya teman-teman Untuk Indupidu Tau pengorangan untuk latihan Teman-teman kutu pelatihan Kita pilih yang Indupidu Teman-teman Tunggu ke bawah Tinggal klik buat akun Di bagian Indupidu Oke Di sini teman-teman Ada petunjuk Silahkan nanti Dilihat Dibaca Bisa di klik Di sini untuk Petunjuk manualnya Untuk di sini Atau jika ada Permasalahan Kesulitan Hubungi kami di sini Untuk petunjuknya Tinggal klik di sini teman-teman Kami lanjutkan Langsung ke bagian Cara mendaptar Masukkan nomor Induk ke pendudukan Anda Tinggal masukkan Nomor Induk Ketau Nik Tinggal klik lanjut Otomatis Jika Niknya benar Akan muncul Isian seperti ini Setelah kita klik lanjut Tadi Di sini silahkan Dilengkapi Mulai data akun Data pengguna Silahkan dibaca Petunjuknya Baik-baik Di sini untuk Contoh Foto resmi Warna merah Ukuran 3x4 Email Pastikan di sini Emailnya aktif Karena untuk Konfirmasi Password Akan masuk ke Email yang kita Daptarkan di sini Jadi pastikan Emailnya aktif Bisa dibuka Ini coba Kami lengkapi Tengah bedahulu Teman-teman Supaya cepat Kami isikan Tengah bedahulu ini Data akun Dan data penggunanya Kita lanjutkan Teman-teman Setelah dilengkapi Datanya dengan Benar dan lengkap Serta passwordnya Kita klik Lanjut Otomatis Akan Kembali Mengisi data Silahkan Nanti diisi Pendidikan terakhir Nama pendidikan terakhir Status kepegawaian KPNS PNS Untuk PNS Teman-teman Di sini Diwajibkan Mengupload Iska PNS Ukuran Minimal 100kb Maksimum 2MB Data kantor Silahkan Dimasukkan Dan nama Di sini Nama Kantornya Nama Sekolahnya Pendidikan Silahkan Disesuaikan Nisa S1 Pendidikan terakhirnya Apa Nipnya Apa Setelah itu Tinggal Klik Lanjut Coba Kita Isikan Kembali Datanya Supaya Cepat Setelah Diisi Teman-teman Tinggal Klik Lanjut Lagi Jika Sudah Terasa Lengkap Dan Benar Tinggal Klik Proses Jika Registrasi Berhasil Maka Akan Ada Notifikasi Seperti Ini Registrasi Berhasil Dilakukan Email Perifikasi Telah Dikirimkan Kamera Anda Silahkan Nanti Dibuka Email Yang kita Daptakan Tadi Apakah Sudah Masuk Pesan Perifikasinya Coba Kita Cik Ini Teman-teman Sudah Masuk Pesan Perifikasinya Hai Ratnawati Terima kasih Telah Melakukan Demonstrasi Dbpsdf 2.0 Silahkan Perifikasi Menganda Dan Klik Tombol Di bawah Ini Tinggal Kita Klik Perifikasi Email Perifikasi Email Berhasil Dilakukan Oke Teman-teman Kita Lanjutkan Setelah Berhasil Aktivasi PPSDM Tadi Untuk Akunnya Kita Buka Catatannya Jadi Tadi Teman-teman Setelah Berhasil Membuat Akun PPSDM Berikutnya Kita Melakukan Pendaptaran Pelatihan Caranya Aksis HTTPS Earning .lkpp .good.id Klik Masuk Coba Kita Perhatikan Saja Langsung Jadi Saratnya Tadi Sudah Berhasil Melakukan Pendaptaran Akun PPSDM Baru Mengaksis HTTPS Earning .lkpp .good.id Klik Masuk Nanti Akan Login Dengan Akun PPSDM Yang Kita Dapatkan Tadi Tinggal Klik Login Biasanya Teman-teman Setelah Menghasil Login Akan Diminta Untuk Mengisi Pengupil Terlebih dahulu Silahkan Isi Terutama Yang Wajib Bertanda Merah Seperti Ini Pish Name Nama Depan Surname Nama Belakang Silahkan Isi Teman-teman Sampai Nanti Disini Melakukan Upload Foto Silahkan Diklik Melakukan Upload Seperti Biasa Diklik Cari File-nya Dimana Letaknya Diambil Fotonya Setelah Upload Dispire Jika Menghasil Dan Simpan Maka Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Untuk Foto Additional Name Tidak Bangun Belakangan Saja Opsional Belakangan Lanjut Ke bagian Yang Paling Penting Disini Kunik Detail Silahkan Diisi Semuanya Jika Berwarna Merah Seperti Ini Lengkapi Semua Data Disini Teman Langkah Terakhir Tinggal Diklik Nanti Update Pengupil Selanjutnya Teman Teman Untuk Melakukan Pendaptangan Atau Pelatihan Pilih Set Home Tunggu Ke Bawah Cari Jenis Pelatihan Yang In Kita Ikuti Misal Mox Tadi Pilih Mox Kategorinya Silahkan Nanti Disuaikan Pelatihannya Apa yang Ingin Diikuti Misal Tadi Pelatihan Kompetensi PBGB Untuk PPK TPC Modal Mox Tinggal Diklik Tunggu Tunggu Ke Bawah Untuk Melihat Yang Mana Yang Masih Buka Yang Belum Tutup Ini Masih Buka Tenggla Klik Access Tenggla 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 Batas Maksimum Ini Sudah Maksimum Nanti Dicek Lagi Cara Bengkala Apakah Bisa Melakukan Pendaptaran Ini Sudah Penuh Kayaknya Kotanya Semuanya Jadi Disini Kami Tidak Bisa Melakukan Pendaptaran Mandiri Pesertanya Ini Saja Teman Teman Yang Bisa Kami Sampaikan Terkait Tadi Cara Pendaptaran Akun PP SDM Beserta Pendaptaran Pelatihan Di Earning Untuk Mox Terkait Tadi Masalah Pelatihan Kompetisi PPK TPC Model Mox Semoga Ada Panduan Atau Petunjuk Bisa Nanti Teman Download Di Bawah Di Video Ini Kami Cantumkan Link Download Melalui Media Fair Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Ada Yang Salah Keliru Kurang Jelas Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabi Taufiq Wa Hidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh